Pihak Komisi Pemilihan Umum enggan menanggapi fenomena melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dalam penghitungan suara sementara hasil pemilu 2024 oleh KPU. Adapun, lonjakan suara yang diperoleh PSI ini dianggap terpaut jauh dengan quick count atau hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Komisioner KPU Idam Holik mengaku belum bisa mengomentari fenomena ini. Yang jelas, kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berdincang. Dan mengenai hasil proyek suara peserta pemilu, nanti pada waktunya, paling lambat 35 hari setelah hari dengan suara, kami akan... Kang, tapi... Tapi Kualisi Masyarakat Sifil mencurigai adanya dugaan penggelembungan suara kayak gitu, karena data udah di atas 60 persen, perubahannya kok cukup signifikan kayak gitu. Ya, siapapun bisa berkomentar. Ya, di dalam negara demokrasi siapapun bisa komentar. Komentar yang baik adalah komentar yang dilanggasi pada fakta. Idam menambahkan, sampai saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, dari tingkat paling bawah hingga nasional. Menurutnya, hingga Senin 3 Maret 2024, beberapa KPU provinsi sudah melakukan rekapitulasi. Namun, secara umum, rekapitulasi masih berlangsung di tingkat kebupaten kota. Setelah hasil pemungutan suara direkapitulasi di tingkat provinsi, nantinya akan naik di tingkat nasional oleh KPU RI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!